Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penerapan peta jalan industri 4.0 di kantor Presiden Jakarta. Bersama dengan jajaran Menteri terkait Kepala Negara membahas tindak lanjut dari peta jalan industri 4.0 yang telah diluncurkan pada 4 April 2018 lalu. Melalui peta jalan yang digagas oleh Kementerian Perindustrian dengan tema Making Indonesia 4.0, pemerintah hendak mengupayakan revitalisasi industri Indonesia secara menyeluruh untuk menghadapi perubahan global yang sangat cepat, terutama datangnya revolusi industri jilid keempat. Saat ini revolusi industri keempat yang berbicara tentang implementasi teknologi otomasi dan pertukaran data dalam bidang industri tengah mentransformasi dunia. Menyambut perubahan tersebut Presiden Jokowi menyatakan dengan strategi yang jelas terukur dan terintegrasi, Indonesia mampu merevitalisasi industri-nya secara menyeluruh. Ia menekankan Indonesia harus berani berubah dan melakukan pembenahan secara besar-besaran. Terus berani berubah, berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terbosan yang dimulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas SDM, membangun ekosistem inovasi industri yang baik, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi, kemudian juga mendesain ulang zona-zona industri sampai dengan perbaikan alur aliran bahan-bahannya. Kelima industri prioritas yang akan menjadi gagasan pemerintah yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, elektronik dan kimia. Jokowi meminta jajaran terkait untuk berkonsentrasi dalam membenahi dan memperbaiki struktur industri prioritas tersebut, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor dan investasi serta mewujudkan pembukaan 10 juta lapangan kerja baru di tahun 2030. Industri Indonesia pada saat itu diharapkan telah mampu mengimplementasikan industri 4.0 dan bersaing dengan negara-negara lain. Tim TVMU memberitakan.